ini terima kasih ya teman-teman udah datang sebetulnya tuh mas Prama sama Bang Rano mau datang ke rumah cuma ngatur waktu juga susah nih nanti mau ketemu Mbak Ismail gitu ya jadi saya pas ada sekitar sini saya juga pengen tau Semanggi yaudahlah kalau gitu kita pasan kesini aja udah biar kita juga jelaskan sebenernya juga pengen tau kan ini Semanggi kenapa dasarnya gitu loh saya bilang ini bukan CSR banyak orang berpikir ini bangunnya CSR bukan ini kewajiban dari sana tuh Mori dari perusahaan Jepang dan ini ada kajian dari timnya penelitian setahun rumah negara jadi kebijakan yang kita bikin itu adalah menguntungkan semua pihak jadi si pengembang juga ada yang naiknya kita dapat beruntungan tapi dia juga kasih kontribusi pada kita membangun di Badan Semanggi dan masuk trotoar ini semua tuh dari mereka dana mereka jadi saya kira inilah yang mas Pram dan Bang Rano akan teruskan pola-pola kerjasama dengan swasta yang bisa menguntungkan seluruh stakeholder dan itu sih rencananya itu sih mas kan saya kan DPP yang mendukung Bang Pram dan Bang Rano jadi saya bertanggung jawab juga untuk kemenangan Mas Pram dan Bang Rano bukan cuma bertanggung jawab untuk sekedar menang tapi bagaimana Mas Pram dan Bang Rano bisa jadi gubernur wakil gubernur terbaik di masa di Jakarta karena kan kita ingin sekali tiap masa punya kesulitan yang masing-masing sehingga beliau bisa meninggalkan legasi yang baik itu sih jadi kita akan terus dukung supaya apanya mungkin tahun depan ekonomi mungkin tambah susah kita juga ada melewati misalnya bonus demokrasi kita mulai 2015 kan ini udah 10 tahun nih sebentar lagi 2030 udah puncak turun nih 2045 nih nah kita ingin sumber daya manusia semua dengan uang yang ada dengan ide-ide yang ada bagaimana Pemda dengan swasta dengan warga Jakarta jika kita bisa saling kerjasama itu tuh kami berpajiban calon dari PT Perjuangan tentu harus pilihkan legasi yang baik itu sih yang kita ada itu sih mas